Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu, Ibu Elis Nurhayati. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Salah satu materi yang terdapat dalam MPLS. Baik, kita akan mulai dengan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan, diharapkan siswa mampu. Yang pertama, menjelaskan pendidikan karakter. Yang kedua, menerapkan pendidikan karakter dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, menganalisis langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk membentuk pribadi yang berkarakter sebagai upaya pemecahan masalah dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekarang coba kita perhatikan gambar di sini. Ada anak-anak yang mau mencoba kabur lewat benteng belakang. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di sekolah kita. Ada juga anak-anak yang tawuran. Ya, na'udzubillah. Selanjutnya, ada yang penyalahgunaan obat. Bergabung dengan komunitas yang cukup meresahkan. Ada juga yang merokok di tempat umum, di sini di mobil. Tentu saja ini akan terlihat lokasi sekolah kita dalam baju bahwa ini adalah sekolah di mana. Nah, selanjutnya ini, merayakan kelulusan dengan perilaku seperti ini. Ya, tentu saja ini mubadir ya. Selanjutnya, ibu mau tanya. Menurut kalian, kenapa mereka melakukan itu semua? Menurut kalian, apakah mereka memiliki karakter? Nah, sekarang apa itu pendidikan karakter? Tentu saja ada dua kata, yang pertama pendidikan, dan yang kedua adalah karakter. Namun sebelum itu, ibu akan sampaikan, apa sih motivasi kalian mengikuti pendidikan? Kalian sudah mengikuti pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, bahkan sekarang SMA. Apa sih sebenarnya motivasi kalian mengikuti pendidikan? Nah, coba jawaban kalian cocokkan dengan hirarki motivasi menurut Abraham Maslong. Nah, di sini ada beberapa tingkatan. Mulai dari tingkatan terendah, fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Coba, yang mana yang cocoknya kalian mengikuti pendidikan itu yang mana? Apakah memenuhi kebutuhan fisiologis? Misalnya, hanya sekedar memperoleh makanan, minuman, uang jajan, misalkan ya. Rasa aman, keamanan, supaya tidak diomeli, diomelin sama orang tua. Sosial, ingin dapat relasi, hubungan, entah itu pacar atau teman. Penghargaan, mencapai status, tanggung jawab, reputasi, dan aktualisasi, pengembangan diri. Dan ini pengembangan diri ini tentu saja semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini puncaknya. Ya, harusnya sampai pada puncak. Motivasi yang kita miliki. Nah, sekarang baru kita akan mengkaji tentang apa itu pendidikan. Nah, pendidikan diambil dari pengertian menurut undang-undang SISDiqnas. Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, apa itu karakter? Karakter adalah watak, sifat, ahlak, ataupun kepribadian yang membedakan seorang individu dengan individu lainnya. Atau karakter dapat dikatakan juga sebagai keadaan yang sebenarnya dari dalam diri seorang individu yang membedakan antara dirinya dengan individu lain. Nah, itulah karakter. Jadi, setiap orang punya masing-masing karakter yang berbeda. Nanti kita akan bahas ya, apa saja. Selanjutnya, penguatan pendidikan moral atau moral education atau pendidikan karakter, karakter education, ini tentu saja sangat relevan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Seperti tadi contohnya, pada tayangan di awal, ada kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh para remaja. Nah, itulah permasalahan yang mudah-mudahan dapat diatasi dengan penguatan pendidikan moral atau pendidikan karakter. Nah, ini ada beberapa macam pengertian pendidikan karakter menurut para ahli. Yang pertama, Thomas Likona, yang menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Yang kedua, menurut Suyanto, yang mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerjasama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Selanjutnya, menurut Kertajaya, yang menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Jadi ini Allah SWT telah menganugerahkan dalam tubuh kita sebuah mesin. Mesin itulah yang mendorong bagaimana seseorang bertindak. Selanjutnya adalah menurut kamus psikologi, karakter adalah kepribadian, ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Nah itu beberapa pengertian dari pendidikan karakter. Selanjutnya ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu religius, memahami tentang agama, misalnya memahami tentang rukun Islam, kita sebagai umat muslim, rukun iman, dan sebagainya. Jujur, nah ini misalnya kita pada saat PJJ, ulangan, tentu saja disini menuntut adanya kejujuran. Toleransi, kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki keragaman budaya, keragaman agama, ini dituntut untuk bisa memiliki nilai toleransi. Disiplin, apalagi sekarang PJJ, ya, tidak, guru itu tidak bisa mengontrol langsung bagaimana anak bisa bergabung pada pembelajaran, ini dituntut dari kedisiplinan para siswa itu sendiri. Kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nah, dari 18 nilai-nilai itu dikelompokkan menjadi 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka tolong menolong, dan gotong royong atau kerjasama, percaya diri dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, dan karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Itulah 9 pilar karakter. Nah, selanjutnya, jadi, pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Ya, menurut Thomas Likona itu, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Nah, selanjutnya, dampak pendidikan karakter. Nah, ini ada kecerdasan emosional. Di mana, kecerdasan emosional ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan di sekolah dan akan menumbuhkan pendidikan karakter. Selanjutnya, ada bagian seperti ini. Atau dengan kata lain, pendidikan karakter itu akan menumbuhkan kecerdasan emosi, dan inilah yang akan menyebabkan keberhasilan secara akademis. Nah, ini level emosi yang sering kita miliki, yang sering kita hadapi dalam diri kita. Mulai dari tingkat terbawah sampai teratas. Ada yang dinamakan nafs lawamah, nafs amarah, dan nafs mutmainah. Nah, diharapkan kita punya energi positif di mana berada pada zona ikhlas, yaitu mulai dari semangat, menerima, damai, dan pencerahan. Nah, inilah ruang lingkup pendidikan karakter yang terdiri dari empat. Mulai dari olah pikir, olah hati, olah rasa, atau karsa, dan olah raga. Di sekolah inilah tempat untuk melatih, mengolah berbagai macam potensi yang kita miliki untuk membentuk pendidikan karakter. Nah, penguatan pendidikan karakter, ya, ada lima, mulai dari religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. sehingga pada akhirnya dengan memiliki pendidikan karakter dengan sudah terbentuknya karakter, maka diharapkan akan bisa bertindak seperti ini. Ya, ini contohnya. Mengikuti perkumpulan yang positif, contohnya ini adalah bagi-bagi takjil gratis, ya, yang ini. Terus juga mengikuti kegiatan di sekolah, perkumpulan organisasi untuk membicarakan berbagai macam program yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Nah, ini juga. Selanjutnya adalah ikut bergabung dengan misalnya Rohis, ikut perkumpulan seni Marawis, ya, atau juga misalnya ini PMR, mengikuti program tanam seribu pohon, ya. Nah, Alhamdulillah, materinya selesai. Namun, di sini Ibu akan menyampaikan apakah kalian sudah tahu watak atau karakter kalian masing-masing. Nah, kalau belum, ini ada permainan sedikit, ya. Di dunia ini kan diibaratkan sebagai panggung sandiwara, ya. Ada yang berperan sebagai aktris atau aktor, sutradara, penulis skenario, dan penonton. Coba kalian milih yang mana ini, yang cocok dengan kalian sendiri. Ya, pilih dua saja. Nanti dicocokkan, ternyata inilah macam-macam watak. Ya, kalau kalian memilih aktris, berarti wataknya dinamakan sangwis. Hasratnya gembira, dan ini pembicara. Kalau misalkan yang dipilih adalah sutradara, berarti wataknya namanya koleris. Hasratnya mengatur. Ini sebagai pelaku. Yang ketiga, penulis skenario. Ini dinamakan watak melankolis, dan hasratnya sempurna. Ini sebagai pemikir. Sedangkan yang terakhir adalah penonton. Nama wataknya plagmatis, hasratnya damai, dan ini pengamat. Ya, nah ini yang di atas namanya extrovert, dan yang di bawah namanya introvert. Nah, kalau misalnya ada dua di sini, di tengah-tengah ambivert atau ambivert seperti ini. Ya, kalian cocoknya yang mana? Nah, ini bisa searching di internet bagaimana kelebihan dan kekurangan dari masing-masing watak. Sehingga kalian betul-betul memahami bagaimana karakter yang kalian miliki. Burung cendrawasi memakan pedak. Terima kasih. Tetap waspada. Selalu jaga prokes. Semoga senantiasa sehat walafiat. Semoga kita secepatnya kembali ke sekolah untuk melakukan proses pembelajaran bertemu dengan guru dan teman-teman semuanya. Wabilahitopik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.